Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Wang Santun Kali ini saya ingin membahas tentang niat sholat Baik untuk sendirian Atau bila jadi makmum Atau bila jadi imam Niat adalah sesuatu yang sangat pokok Dalam pelaksanaan ibadah Kadang-kadang menentukan sah atau tidaknya Suatu ibadah yang dikerjakan Dalam hadith riwayat Bukhari dijelaskan Innamal a'malu bin niyaj Wa innamalikul limu imma nawah Tiap-tiap amal itu tergantung Dengan niatnya Balasan bagi setiap amal manusia Ialah pahala bagi apa yang diniatkannya Dan niat itu terletak di dalam hati Yang menandakan adanya kesengajaan Dalam menunaikan ibadah tertentu Niat menurut syariat adalah Menyengaja melakukan sesuatu yang dilaksanakan berbarengan dengan aktivitas pertama sesuatu itu Niat ini kami tulis secara lengkap Dengan bahasa Arab Bahasa Latin Dan artinya Dan inilah niat sholat Niat sholat subuh sendirian Aku berniat sholat Dua rekaat menghadap kiblat Karena Allah Ta'ala Lalu Niat sholat subuh Bila jadi makmum Usolli fardus subuh Rakaat ini Mustaqibila laqiblati Adaan makmuman Lillahi Ta'ala Aku berniat sholat fardus subuh Dua rekaat Menghadap kiblat Sebagai makmum Karena Allah Ta'ala Lalu niat sholat subuh Bila jadi imam Usolli fardus subuh Rakaat ini Mustaqibila laqiblati Adaan imaman Lillahi Ta'ala Aku berniat sholat fardus subuh Dua rekaat Menghadap kiblat Sebagai imam Karena Allah Ta'ala Mudah-mudahan sedikit ini Dibarangi hidayah dari Allah Subuh Mudah-mudahan bermanfaat Bagi kita semuanya Sampai jumpa di video yang akan datang Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mongsantun Malah-mudahan bermanfaat Malah-mudahan bermanfaat Malah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video yang akan datang Salam